But the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. Jadi kalau lihat dari soal ekonomi memang perspektifnya begitu. Jadi dia bisa aja ngomong mengenai apapun selama masa kampanye, nanti setelah dia ada dalam kekuasaan, dia akan jadi presiden yang normal. Sepuluh tahun yang akan datang keadaan dunia yang juga praktis menjadi keadaan kita pasti akan lebih sulit dibandingkan dengan 10 tahun yang kemarin. Cina contohnya, dulu pertumbuhan ekonominya tinggi luar biasa, sekarang setelah bonus demografinya selesai, itu pertumbuhan ekonominya turun dengan sangat drastis. Terima kasih telah menonton! Ada satu orang ekonomi dari Stanford, namanya Thomas Sowell. Dia bilang begini, ini mungkin menjelasin. The first lesson of economics is scarcity. Jadi pelajaran pertama dalam ekonomi itu adalah kelangkaan. Karena yang diinginkan orang itu lebih banyak daripada resources yang tersedia. Tapi dia bilang lanjutannya, but the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. Jadi kalau lihat dari soal ekonomi, memang perspektifnya begitu. Tetapi politisi itu nggak melihat isu itu. Karena ada hal yang jauh lebih penting. Sekarang misalnya gini, kita bicara mengenai klimat, kita bicara mengenai health. Sebetulnya kalau orang mau lihat rasional, kenapa nggak dialokasikan aja uangnya untuk climate dan health? Itu kan kemanusiaan. Tapi jangan lupa, itu uang yang dibuat untuk rekonstruksi di Ukraine, itu uangnya besar. Jadi kalau kita melihat seperti itu, memang isunya jadi kenapa dilakukan. Tapi kembali lagi, ini soalnya kan adalah soal geopolitik. Kalau soal geopolitik, nggak bisa dilakukan kalkulasi. Jadi misalnya, wah ini nanti kita mau senjata. Yang senjata itu kan backward linkage-nya nggak banyak. Tapi kalau kemudian itu soal security, ya nggak ada justifikasinya. Sekarang Amerika juga lakuin begitu. Tadi pertanyaannya, semua teknologi kan dibikin di Cina. Betul. Kalau mestinya secara rasional, dia bilang kalau gitu kita mesti kerjasama sama Cina. Tapi justru itu kekhawatiran mereka. Dan akhirnya nggak apa-apa deh, gue agak rugi dikira, gue harus bayar lebih mahal untuk tadi ya. Makanya perang-perang ini kan sebenarnya makin membuat dunia yang udah masing-masing, dunia yang sangat proteksionis ini jadi makin runyam kan bang. Tapi itu tetap dilakukan. Dan kalau lihat misalnya isu mengenai Cina di Amerika itu kan bi-partisan. Mau demokrat maupun republican, itu dukung untuk political tension dengan China. gue cuma mau bilang begini ini yang kadang-kadang sering kita ngerasa kecewa. Ini waktu 2015 gue ngomongin ini gue banyak dikritik. Waktu itu gue ngomong di NU. Gue bilang bahwa setelah beberapa tahun setiap presiden itu akan jadi presiden yang normal. Jadi dia bisa aja ngomong mengenai apapun selama masa kampanye nanti setelah dia ada dalam kekuasaan dia akan jadi presiden yang normal. Presiden yang normal itu apa? Dia akan lihat resourcesnya itu kayak gimana. Sehingga opsi dari kebijakan ekonominya akan sangat tergantung dari sumber daya yang dia punya. Jadi semua calon presiden di Indonesia ketika sebelum berkuasa itu ngeritik kenaikan harga BBM. Tapi semuanya ketika dia jadi presiden itu naikin harga BBM. Jadi yang gue mau bilang adalah nanti di masa kampanye akan banyak orang cerita apapun tetapi nanti ketika berkuasa mereka akan menjadi realistis dan rasional dan sangat pragmatis. Ini yang kemudian kadang-kadang voters itu jadi kecewa. Karena ekspektasinya itu akan tinggi jadi hero gitu loh. Jadi kalau selalu ada di dalam perspektif spektrum yang wah ini yang apa ya hitam putih. Padahal nanti di dalam realitasnya ya hidup yang normal dimana juga itu ada abu-abu ada apa. Dia akan jadi orang biasa gitu. Nggak seperti yang kita idolakan terus-menerus gitu. Dan itu terjadi di semua presiden. Jadi misalnya semua presiden ketika masuk dia akan bilang tidak akan ada transaksi politik. Nggak bisa. Kita itu adalah negara presidensial dengan multi parti. pasti kita mesti bikin koalisi dan harus adopt. Dan itu nanti orang kecewa. Kok akhirnya terjadi. Itu di pemerintahan Jokowi terjadi di pemerintahan SBI terjadi itu nggak terhindarkan. Nah kadang-kadang voters itu dia datang dengan idealnya gitu. Makanya Kennedy itu selalu bilang politisi berkampanye dengan puisi dan memerintah dengan perosa. Jadi ketika dia udah di dalam kekuasaan ya essay bukan puisi lagi gitu. Nah ini orang kadang-kadang ekspektasinya tinggi dia kecewa. Kok dia bilang kok presidennya berubah? Nggak. Presiden setelah beberapa tahun akan jadi presiden yang normal. Karena dia harus jaga keseimbangan politiknya dia harus pragmatis di dalam kebijakan ekonominya. Berarti ya. Dan kalau di kampanye lu normal lu nggak kepilih. Nggak kepilih. gitu. Artinya orang yang marah-marah sama presiden yang ternyata menjadi normal ini mereka lagi marah sama imajinasinya sendiri. Betul. Dan itu terjadi karena ekspektasi yang begitu. Jadi orang selalu bilang ini akan sangat berubah. Kita lihat aja kalau dari I-Core-nya tadi seperti itu kebijakan ekonominya nggak akan bergeser banyak. Itu pasti akan naikin pajak, produktivitas, PMA atau utang. Orang nggak ekspektasi. Lah kalau gitu ngapain ada perubahan atau apa segala macem. Nah itu yang kadang-kadang orang suka. Kok jadi begini ya? Nah itu yang gue bilang waktu 2015 gue bilang itu di dalam setelah beberapa tahun every president will become a normal president. Itu orang nggak suka. Karena kan orang punya ideal dan apa ya dan apa ya bukan ideal imajinasi. bahwa ini akan jadi ideal. Untuk adik-adikku semua 10 tahun yang akan datang keadaan dunia yang juga praktis menjadi keadaan kita pasti akan lebih sulit dibandingkan dengan 10 tahun yang kemarin. Pasti. tantangannya akan jauh lebih besar. Contoh yang pertama soal global politik situasinya. Itu akan lebih tidak terkendali. Sekarang dengan kasus Rusia dan Ukraina saja sudah seperti ini. Belum lagi ketegangan Amerika dan China yang akan makin meningkat. belum lagi masalah China dengan Taiwan Laut China Selatan belum wah ini makin gak karuanan keadaan di dunia ini. Kedua masalah geoekonomi sekarang ini dulu ada globalisasi orang pengen semuanya itu terhubung menjadi satu terkoneksi dalam instrumen dagang instrumen hubungan dan lain dan sebagainya. Sekarang ini ada namanya deglobalisasi. Kenapa? Negara-negara pengen selamat sendiri sekarang. Meningkat mementingkan dirinya sendiri. Amerika first. China juga bilang China first. India yang tadi itu salah satu dari politik India first. jadi semua sudah mau mementingkan dirinya sendiri. Gak pernah peduli dengan situasi negara yang lain. Nah ini akan menyebabkan permasalahan ekonomi kita ke depan bukan makin benar. Makin sulit kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Ketiga masalah iklim. It's a very serious issue. Anda bayangin nih Jakarta udah berapa lama nih ya udaranya kayak begini ya gitu. Satu karena hujan gak turun-turun ya anginnya kebetulan lagi ngarahnya kesini. Banyak lah sebenarnya. Polusinya sih dari kemarin-kemarin tapi kebetulan anginnya gak kesini ada hujan jadi agak kurangan dikit. Ini hujannya kebetulan gak turun anginnya lagi kesini. Ya beginilah keadaannya. Nah panas ya gitu kekeringan ini adalah sesuatu yang akan kita hadapi ke depan. Beberapa negara sudah tembus di atas 50 derajat Celcius. Ya mungkin dalam 10 tahun ke depan kita akan kena 50 derajat Celcius. Nah bayangkan pertanian kita hasilnya dan lain sebagainya. El Nino yang diributkan. Ya ini akan jadi isu yang luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat disruption teknologi. Ya sekarang ada chat GPT. Ya baru keluar satu isu aja chat GPT udah heboh di dunia. Ya ada AI begini ya udah bikin masalah. Kan besok ada GPT-GPT yang lain makin cepat. Ya dulu ya dari Facebook ke TikTok agak lama. Ini dari TikTok nanti ke chat GPT lebih pendek. Nanti kemana lagi gelombangnya lebih pendek. Nah kita akan mengalami masalah yang seperti ini dalam 10 tahun ke depan. Jadi untuk adik-adikku nih semua yang hadir pada hari ini ya tantangan Anda 10 tahun ke depan tidak lebih mudah dari tantangan yang kami hadapi 10 tahun yang lalu. Jadi ya Anda harus betul-betul lebih siap ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih sulit ke depan ini. Kayak misalnya kita pengen kayak kemarin Pak Jokowi misalnya kan hilirisasi kita stop ekspor nikel kita ke luar negeri terus kita harus ada ketahanan pangan kita harus mulai suasbada harus punya ketahanan pangan yang baik segala macam. Itu menurut lo lebih banyak pragmatisnya atau memang ideologinya Pak Jokowi itu emang untuk ini national interest atau hal-hal yang lebih nasionalistik gitu gak sih Bang? Apa yang menurut saya? Tentu untuk menjawab pasti itu susah ya karena kita mesti nanya sama Pak Jokowi tapi kalau dilihat ya ini kan sekarang trend dari global juga sama restriksi ekspor itu dilakukan di hampir semua negara misalnya sekarang kondisi gimana sekarang? Misalnya sekarang gini India ya dia membatasi ekspor beras untuk memastikan bahwa sorry supply beras lokalnya itu cukup hal yang yang sama juga dilakukan hampir lebih dari 26 negara untuk pangan itu membatasi ekspornya karena mereka itu fokus pada pemenuhan domestiknya jadi misalnya yang dilakukan dengan nikel dengan itu sekarang fenomena yang bukan hanya unik Indonesia jadi ada trend dari dunia yang mengarah ke situ jadi kalau ditanya apakah ini ideologi gimana jelasinnya bahwa banyak negara di dunia mengarah ke sana apakah ada ideologi global rasanya enggak juga tapi satu yang belajar dari pengalaman pandemi adalah when you are in crisis you are on your own jadi semua negara kemudian bilang kita enggak boleh terlalu interdependent nih satu sama lain jadi kemudian mereka membuat restriksi macam-macam jadi ada yang disebut sebagai pushback dari globalization jadi ini gejalanya masih lu lihat sekarang tuh bang atau proteksionismnya makin lama makin tinggi termasuk gimana dengan negara-negara selama ini mengusung pasar bebas Eropa Amerika negara-negara barat Amerika juga melakuin yang sama mereka bikin yang namanya Inflation Reduction Act atau IRE jadi dia kasih subsidi untuk industri-industri yang teknologi tinggi kemudian dia kasih subsidi untuk yang green Eropa juga membalas dengan kebijakan yang sama kemudian Yellen tuh juga mengatakan Sekretari Yellen Menteri Keuangannya Amerika juga mengatakan bahwa sedikit banyak itu kita perlu pasar domestik yang kita lindungin jadi ini sekarang jadi trend global setelah pandemi ya karena ketika pandemi tuh orang tiba-tiba jadi sadar kalau ada satu shock di negara lain barang gak bisa dikirim kalau gak punya stok dalam negerinya itu akan jadi masalah jadi semua orang sekarang mulai kemudian membangun benteng domestiknya makanya berarti event-event diplomatik gitu ya multilateral EPEC G20 gitu-gitu jadi lebih penting karena kita harus menjalin kerjasama yang lebih lebih ini kan lebih lebih erat gitu sama orang negara-negara lain atau sebaliknya menurut lo jadi lebih gak relevan lagi tuh event-event internasionalnya ini pertanyaan penting karena gini kalau kita bicara mengenai kerjasama global itu distrustnya tinggi sekarang ketidakpercayaannya tinggi jadi karena ada tensi antara Cina dengan Amerika antara negara-negara barat dengan Rusia misalnya jadi ini kalau yang orang di international relation nyebutnya sebagai detaksi di destrap jadi antara rising power dengan established power itu selalu konflik dan itu dulu itu biasanya diakhiri dengan perang mudah-mudahan sekarang gak nah distrustnya itu tinggi antar negara jadi dulu diakhiri dengan perang misalnya gini Amerika dia khawatir sekali dengan perlombaan teknologi Cina kenapa? karena kekhawatirannya jangan-jangan semua data di Amerika itu nanti akan diambil untuk dijadikan basis data intelijen misalnya karena itu atas alasan itu walaupun itu kita mesti cek lagi apakah benar justifikasinya Huawei dilarang 5G macam-macam argument bukannya bukannya pabrik dunia semua ada di China betul tapi US kan gak mau makanya ada risiko yang disebut sebagai 2 internet of things akan 2 sistem internet di dunia model Cina dengan ini nah jadi isunya adalah begini ada distrust jadi kalau dibawa isu tertentu gak bakal itu terjadi konsensus yang dilakukan Indonesia waktu G20 kemarin itu menarik sebenarnya dia cari topik yang semua negara G20 akan setuju apa itu adalah kesehatan gak ada negara di dunia yang gak akan setuju dengan yang namanya cara mengatasi pandemi gak akan ada yang gak setuju dengan pandemi maka pada waktu itu Indonesia mendukung yang disebut sebagai namanya pandemic fund pandemic fund oke itu itu yang terjadi jadi memang kalau mau bikin yang multilateral sekarang harus bicara mengenai isu yang banyak negara di dunia yang bisa sepakat oke ini gak nyampe nih gak dururin lagi oke oke oh buat ini oke biar ganteng lu terlihat lah mendanai suara minimal lanjut lanjut nah jadi multilateral tetap penting tetapi mesti dicari topik yang istilahnya itu common denominator yang semua orang itu setuju jadi isu kesehatan apalagi lingkungan oke terus apalagi mungkin pendidikan oke tapi kalau ngomong misalnya mengenai apa ya makro mengenai energi pasti dispute karena semua saling tunjuk ini penyebabnya adalah US ini penyebabnya adalah Rusia penyebabnya adalah China perang Ukraina-Rusia itu bahkan orang putirnya gak jadi dateng kan di G20 ya betul jadi ada jadi isu-isu tertentu mereka pasti akan konflik jadi mesti dicari isu yang semua orang di sekeliling meja itu mau membahas itu kesehatan kan kalau kesehatan gak mungkin ada negara yang bilang oh kita gak setuju untuk ngatasin pandemi makanya pandemic fund itu bisa goal di G20 pandemic fund ini ini kayak kayak ini bang ya kayak LPS gitu ya kayak apa namanya untuk security fund untuk kalau ada hal-hal yang betul jadi asuransi lah gitu idenya pandemic fund adalah pelajaran dari dari covid kemarin itu banyak negara miskin dan negara menengah perpendapatan menengah itu gak siap untuk ngadepin pandemi sebetulnya negara maju juga gak siap tapi mereka lebih gak siap ingat pada waktu itu di Indonesia kalau tes PCR itu hasilnya seminggu karena labnya gak ada nah jadi dikasih grant dikasih hibah buat negara-negara miskin dan berpendapatan menengah untuk bikin lab bikin surveillance kemudian juga workforce dikasih dana nih buat mereka untuk lakukan investasi di dalam pandemic prevention preparedness and response dananya itu dari negara-negara donor yang kasih kontribusi oke nah jadi tetap ada relevansinya dong multilateral-multilateral atau sekarang kembali ke polanya Donald Trump ya Donald Trump tuh keluar dari apa tuh NATO keluar dari apa namanya NAFTA segala macem udah kita bilateral aja lu butuhnya sama siapa yaudah kita hantam disitu aja apa sekarang jadinya kayak Pak Jokowi kemana ke China gitu habis itu Pak Jokowi ke mana namanya ke Timur Tengah gitu untuk cari hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan hanya berdua aja gak perlu forum-forum yang lebih gede menurut lu gimana? itu yang menurut gue sebenernya kalau bisa itu yang dimunculkan multilateral kenapa? karena banyak hal banyak isu yang gak bisa diselesaikan di dua negara oke jadi banyak isu yang gak bisa diselesaikan bilateral misalnya gini lu bicara pandemi gak bisa lu selesain antara Indonesia dengan Cina Indonesia dengan Singapura itu seluruh dunia mesti duduk sama-sama walaupun secara teknis diplomasi untuk bilateral meeting itu lebih lebih konkret betul tapi ada banyak lu punya apa gue punya apa kita tukeran tapi ada banyak isu global yang gak bisa diselesaikan dengan cara bilateral climate kita sama Singapura kan persoalannya gak hanya di dua negara jadi banyak persoalan-persoalan dunia itu yang gak bisa selesai dengan bilateral karena itu mesti dilakukan upaya untuk mengembalikan kepada multilateral masalahnya sekarang multilateralism itu bukan hal yang menarik lagi buat orang bahasa lo tadi itu gak konkret ngomong-ngomong terus kemudian gak ada duitnya kayak ASEAN berunding berunding nikah masuk juga nikah masuk juga bener bahwa itulah situasi karena yang semua negara pengen menyelamatkan dirinya sendirinya kepentingan dirinya sendiri jadi itu tren baru sekarang ya makanya nantinya ada globalisasi jadi ini cerita background dulu deh supaya teman-teman juga dapat ilmunya jadi jadi dulu itu dicetuskanlah namanya era globalisasi pemikiran globalisasi kenapa tujuannya adalah pengen agar semua negara di dunia ini itu maju pengen semua rakyat di dunia ini sejahtera makanya dibuatlah ide tentang globalisasi ya tapi apa yang terjadi setelah 20-30 tahun globalisasi dilakukan ternyata yang negara makin maju makin kaya ya yang tidak maju makin miskin rakyatnya juga terjadi disparitas yang luar biasa yang makin kaya makin kaya yang makin miskin makin miskin sehingga muncullah ya sekarang pemikiran-pemikiran yang luar biasa ini ya contoh Amerika dulu dia paling maju sendiri begitu deh globalisasi China maju ya nah dia lihat waduh bahaya ini kalau China nanti lebih maju dari Amerika bahaya buat saya makanya Trump jadi presiden dia yang mulai oke sekarang gak ada lagi ya we want to make it Amerika great again ya mulai hantam nah diikuti mulai dengan negara-negara lain nah sekarang sudah hampir 10 tahun ini ya proses ini jadi memang tugas kita sebagai negara sekarang pemerintah gak mau lebih mudah lebih sulit jadi seperti yang Pak Jul katakan harus ada take and give prinsipnya dagang itu simple gak ada win and lose position yang satu untung yang satu rugi gak akan terjadi itu namanya dagang dagang itu rumusannya adalah win and win solution dua-duanya harus untung jadi kalau Pak Jul nih nanti dialog sama India eh you butuh apa dari saya ya nah oke saya kasih ini tapi lo kasih ini ke saya gitu jadi udah langsung bilateral konsep unilateral sekarang sudah relatif demolish ya konsepnya sekarang harus bilateral antar satu negara dengan negara lain kepentingan dia apa kita harus bisa berikan kepentingan kita apa dia harus berikan win and win solution gak bisa lagi win and lose solution ya kita punya postur yang cukup gagah gak Pak untuk bicara oh ya iya kita punya tapi ya mesti agak pintar-pintar dikit lah gitu karena kan ya negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah ya jangan seperti dibayangkan ya negosiasi antar negara itu adalah sesuatu yang mudah seperti kita beli kerupuk gitu ya di satu warung gitu terus warung itu beli lagi apa di warung yang lain gak seperti itu ya sulit apalagi berhadap perunding itu ada yang sampai puluhan tahun makanya ya gitu tapi itu juga kenapa terjadi puluhan tahun karena prinsipnya kita maunya kita yang menang ya mereka maunya mereka yang menang ya gak akan ketemu jadi di era sekarang ini kita harus memahami gak boleh ada kita harus menang dia kalah ya gak apa-apa kasih dia menang tapi kita menang juga ya jadi itu itu the the rules yang ada sekarang kalau gejala ini Pak sebelum ke Pak Menkom Info sekarang ini kan kita kemana-mana presiden juga kampanye tentang hilirisasi bagaimana hilirisasi menjadi kunci membalikan keadaan dan membuat Indonesia lebih punya peran dan punya postur Pak CT melihatnya seperti apa Pak jadi hilirisasi itu apa sih ini mesti paham dulu seringkali kan bicara hilirisasi tapi gak paham itu hilirisasi apa hilirisasi itu adalah proses peningkatan nilai tambah itu yang perlu diketahui jadi contoh nikel dari yang namanya batuan pasiran nikel itu diolah menjadi biji nikel yang sudah jadi nih ya nah dari biji nikel ini sekarang masih langsung diekspor ke China karena memang smelter-smelter ini punyanya China nah inilah yang diributin sekarang ini padahal nikel itu punya kepentingan untuk tidak kurang dari 300 ribu industri jadi kalau sebenandainya nikel ini bisa dikembangkan di Indonesia jadi aluminium jadi stainless steel jadi baterai jadi alat-alat dapur jadi bumper mobil jadi kenal pot jadi semua semua itu 300 ribu industri yang bisa hidup nah jadi inilah sebenarnya jadi masalahnya ini yang sekarang ribut-ribut ini karena kita baru sampai satu fase ini ya kita harusnya ini harus dibuat menjadi satu ekosistem yang luar biasa baru kita berubah menjadi negara dengan industri kita nih unik kita kan harusnya moving dari lembaga primer apa ekonomi primer pertanian ke sekunder industri ke tersier jasa ya kita nih primernya masih besar industrialnya ada walaupun sekarang sudah mulai turun jasanya ada juga jadi kita beda ya kita coba lihat Cina mulai dari pertanian bergerak ke industri industri yang menguasai dunia baru ke jasanya Korea jama kita ini unik pertaniannya masih berkontribusi luar biasa besar ya industri nya ada ya walaupun sekarang mulai turun jasanya mulai meningkat nah ini struktur ekonominya kita ini memang very unik lah ya karena sekarang konteks globalnya itu bergeser tadi gue bicara mengenai ya gue bicara mengenai tadi setelah pandemi setelah pandemi itu bahkan cara orang menyimpan stok ya tadinya itu perusahaan-perusahaan kalau mau efisien dia berfikirnya disebut sebagai just in time just in time itu dia megang stoknya persis jumlahnya untuk dipakai untuk produksi itu aja karena kalau stoknya kebanyakan kan rugi dia keluarin uang barangnya duitnya matilah ya just in time tapi setelah pandemi yang terjadi itu berubah dari just in time jadi just in case ya karena kalau misalnya kita tiba-tiba negara lain nutup dia gak sediain barangnya mati kita jadi ada kecenderungan perubahan di dalam global yang tadi terkait juga yang Gani bilang teknonasionalism pertarungan teknologi semua negara itu ada kecenderungan untuk mendorong balik globalisasi pushback globalisasi jadi dunia itu tidak seterbuka seperti yang dibilang sama Aco di tahun 2012 balik ke pertanyaan mengenai langkah politik yang dilakuin Presiden Jokowi sebetulnya proses dari ekspor ekspor proses itu mulainya di 2014 pertama kali ya pada waktu itu diberlakukan dengan ekspor tax sekarang dibikin dengan ekspor ban Menteri Keuangan siapa tuh? Paten juga tuh? Mesti lihat di google jadi jadi itu diberlakukan bahwa ekspor tuh harus diproses dulu ya sekarang diberlakukan dengan cara ekspor ban jadi pelarangan ekspor dalam kasus nickel orang itu bilang bahwa ini berhasil sekali ekspor kita naik tinggi sekali kalau menurut gue ini kebijakan ini adalah kebijakan yang bener di dalam jangka pendek kenapa? karena begini satu dengan pelarangan nickel itu kita kenapa kita bisa sukses? kebutuhan nickel terhadap Indonesia itu besar sekali jadi Indonesia tuh pemain yang yang signifikan lah di dalam global untuk nickel nih kalau bahasa ekonominya tuh inelastik kalau kita inelastik gak ada substitusinya kita boleh belagu karena orang tuh gak bisa ganti kita gitu ya tetapi pertanyaannya adalah apakah ini berlaku untuk semua produk tergantung itu sektor spesifik kalau kekuatan kita gak sekuat nickel kalau kita lakukan ban orang akan larinya ke negara lain jadi harus lihat itu produk by produk satu kemudian yang kedua nickel di ban ekspornya yang terjadi adalah supply-nya gak ada harganya naik kalau harganya naik maka negara lain itu akan punya insentif untuk melakukan R&D penelitian dia lakuin penelitian untuk cari substitusi kan kalau misalnya nickel ini kan akan dibikin untuk bahan untuk baterai tuh ya nah nickel sendiri itu ada dua kelas yang mau jadi stainless steel atau yang jadi baterai di kita itu yang banyak adalah yang kelas 1 yang tipe pertama yang merubah dari stainless steel nah dari yang kelas 1 ini harus dirubah jadi nickel yang tipe kelas 2 ini membutuhkan Indonesia itu harus bagian dari global supply chain jadi gak bisa hanya ekspor ban aja tapi harus didorong oleh industrialisasi kalau itu aja gak akan long lasting kenapa begitu harga nickelnya naik inget dulu waktu middle east melarang minyaknya gak berapa lama setelah itu renewable energy muncul shell gas waktu ada harga karet jadi mahal ada sintetik rubber jadi harga yang tinggi pasti akan mendorong orang untuk melakukan inovasi jadi kalau ditanya kebijakan ini akan efektif di dalam short term nickel itu nunjukin bagaimana angkanya naik secara tajam tetapi ini kalau gak kita bantu dengan global supply chain kebijakan kompetitif industrialisasi hilang nih kesempatan ini jadi balik lagi ke pertanyaan tadi jawabannya itu sangat sektor spesifik tergantung dari produknya apa gitu ini menurut gue ya kita sebetulnya kalau mungkin di Indonesia ini menurut gue pribadi ya mungkin belum secanggih itu perdebatannya itu tadi gue suka bilang ekonom sama political scientist itu seringkali kepinteran jadi bikin bikin analisa yang yang tinggi-tinggi yang luar biasa ini gue kasih contoh yang sederhana ya apakah faktor ideologinya dominan pasti adalah faktor ideologi Pak Wijo YCS nih ya siapapun kalau orang dia sekolah dia pelajarannya dia pasti dateng pulang ke rumahnya dia mau oh yang gue pelajarin gue mau coba terapin tuh faktor itu pasti ada pertanyaannya adalah apakah itu akan dominan di dalam polisi atau enggak gitu beda misalnya Thatcher ya itu memang dia percaya betul yang disebut sebagai Thatcherism itu memang dia penganut Hayek ya itu dia memang penganut Hayek dia dia believe dengan itu nah sekarang gue kasih contoh kenapa gue punya argumen ini berklima via Pak Wijo YCS itu menjadi menteri di Indonesia 67 sampai dengan mungkin sampai 9 akhir 80an 90 masih pengaruhnya masih ada ya sampai akhir 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 80an lah ya 90 itu mulai udah mulai menurun karena Pak Habibi naik dengan itu ya nah coba kita lihat periode periodisasi itu 74 itu 73 74 ini enggak ada kaitan dengan malari tapi itu oil boom naik luar biasa harga minyak naik luar biasa coba kalau lihat kebijakan ekonomi di Indonesia di periode pertengahan 70an itu sangat intervensionis pasca malari banget pasca malari Syahrir klaim itu karena demonstrasi malari yang mendesak kepada kebutuhan pokok dan macem-macem oke lepas dari soal itu tapi Ciel Ciel lepas dari soal itu dia tulis di disertasinya tuh apa namanya ekonomi politik kebutuhan pokok lepas dari dan memang ada itu SD Impress kemudian apa lagi Impress kesehatan tapi tapi di dalam industri pada waktu itu muncul juga industrialisasi yang macem-macem ya inget misalnya ide di dalam pesawat itu Pak Habibi mulai sekitar tahun 77-78 ya untuk bikin pesawat segala macem IPTN ya bang IPTN industri strategis industri strategis mulai dari situ itu arsiteknya arsitek ekonominya adalah teknoprak orang tentu bisa bilang oh ini kekuatannya bargaining powernya melemah pada waktu itu tapi poin gue ada bilang bahwa itu bisa dilakukan intervensi negara karena negara punya uang pada waktu itu inget segitu banyaknya uang bahkan 10,5 miliar dolar gak bisa dipertanggungjawabkan Pertamina isunya hilang begitu aja segitu banyak uang yang yang ada pada waktu itu itu adalah di pertengahan 70-an sampai 80-an kita macam-macam bikin industri strategis kita adopt yang namanya substitusi import pada waktu itu kalau ditanya siapa arsitek ekonominya WJSS inward looking ya terus kemudian tahun 82 83 harga minyak jatuh sampai itu 86-an harga minyak jatuh apa yang dilakuin ekonominya sama apa arsitek ekonominya sama 82-83 kita bicara mengenai diregulasi pertanyaannya adalah apakah terjadi perubahan ideologi dari arsitek ekonomi kita yang tiba-tibanya dari interventionist ya inward looking tiba-tiba percaya pasar percaya kepada export oriented jawabannya enggak itu penjelasannya harga minyaknya jatuh pemerintah enggak punya uang jadi untuk terlalu mahal untuk membiayai intervensi negara kalau bahasa ekonominya itu relative price dari government intervention itu jauh lebih mahal di era 80-an sementara di era 70-an relative price dari government intervention itu relatif murah kalau relative price murah demandnya tinggi di tahun 80-an karena harga intervensi pemerintah itu mahal permintaannya sedikit maka negara kemudian menuju kepada pasar jadi kalau menurut gue dalam kasus ini faktor ideologi itu adalah akibat dan bukan sebab karena uangnya enggak ada kemudian ideologinya berubah jadi pasar tapi kalau uangnya ada dia kembali kepada intervensionis ini mirip ketika kita kemudian krisis di 98 dilakuin liberalisasi jadi itu itu menurut gue jadi kembali lagi kepada soal pertanyaan tadi apakah ideologi sebetulnya di Indonesia itu sangat isunya itu adalah pragmatisme di dalam membuat kebijakan itu pragmatisme karena itu di dalam policy kita enggak lihat hal-hal yang perbedaan terlalu jauh di dalam isu-isu besar bedanya itu dalam leadership leadership style gitu dalam implementasi eksekusi itu bedanya di tengah situasi kayak begini ini yang jauh lebih sensitif ada lagi soal isu El Nino oke kekeringan kekeringan ini katanya itu mungkin sampai bisa sampai Desember itu kita pernah punya kasus El Nino 97 oke ya dan itu salah satu yang men-trigger pada waktu itu ketersediaan beras terganggu beras itu adalah komoditas yang sangat sensitif secara politik BBM lo boleh naikin enggak apa-apa orang itu enggak makan bensin dia efek dari kenaikan BBM itu melalui transport atau jadi kenaikannya itu manageable tetapi kalau misalnya harga beras naik itu isu politik jadi pemerintah mau enggak mau itu harus dan kalau BBM itu masih ada opsi untuk tidak untuk menaikkan tapi enggak mungkin pemerintah itu menaikkan harga beras karena implikasinya apa yang terkena kalau BBM itu yang konsumsi adalah kelas menengah atas yang bawah itu porsinya kecil banget karena mereka enggak punya teman-teman gue demo teman-temannya dia pada demo rakyat kecil menjerit kalau BBM naik hitungannya begini barang itu kalau disubsidi itu akan dinikmati kalau lo konsumsinya banyak bener enggak misalnya gini lo beli bensin 1 liter subsidinya per liter tuh 6 ribu lo cuma dapet 6 ribu tapi kalau konsumsi lo 100 liter lo kan dapet 600 ribu orang yang miskin kan enggak punya mobil ya kan dia paling dia motor atau dia lewat public transport berarti kan subsidi yang besar jatuhnya ke kelompok menengah atas sederhananya seperti itu tapi kalau beras itu mau kaya mau miskin makan nasinya sama ya kan enggak berarti bahwa orang kaya kemudian jadi dia konsumsi berasnya jadi 10 piring kan dia sama-sama nah kalau harga berasnya naik itu baik yang miskin maupun yang kaya itu efeknya terpukul jadi itu enggak itu adalah komoditas yang harus hati-hati karena itu makanya pemerintah bikin BLT ya bikin BLT BLT L Nino BLT L Nino yang mungkin Desember ini kalau enggak salah 400 ribu apa akan di disbers 18 berapa hari 18 juta koma tujuh 18 koma tujuh juta 18 koma tujuh juta hari keluarga itu hanya keluarganya jangan lupa satu keluarga itu empat orang ada dua bapak ibu ya bapak dan ibu dua orang kemudian anak asumsinya dua jadi dengan 18 koma tujuh juta disupport itu berarti yang disupport adalah 18 koma tujuh dikalikan empat oke sekitar jadi lo bicara sekitar 72 70 74 juta orang ya setuju saya pak kemarin reunian SD saya tapi di reunian SD anaknya udah tiga ya dua lagi ya nomor satu ya kawan ya jadi itu kalau itu dilakuin itu coverage-nya ya kalau 20 juta rumah tangga kita kan 80 juta itu sekitar 74-75 juta orang dapet support ini gue bacanya nih subsidi-subsidi nih bang lanjut lagi bang nah jadi ya dengan situasi dari global ini satu resiko yang dihadapin adalah harga minyak naik tapi itu bisa disolve melalui APBN tadi bisa ditanggung BLT ya terus kemudian bisa diabsorb kemudian lagi yang kedua adalah BLT tapi ada implikasinya kalau APBN-nya dipakai untuk perlindungan sosial maka program lain itu harus dikurangin kecuali penerimaan pajak itu bisa naik tax ratio tapi kan gak mungkin sekarang itu nanti lagi susah kalau ngomongin tuh nanti untuk presiden depan lah mengenai yang yang soal itu tapi implikasinya adalah bahwa situasi global ini harus diabsorb melalui APBN gak tau ini hebatnya gak tau ini tidak hebatnya adalah BLT walaupun banyak dikritik dulu itu adalah kebijakan ekonomi yang ekonomik lisau dan politik lisau oke ya orang itu kalau dikasih BLT itu konkret gitu secara politik itu konkret lu dikasih ini kan cash ya dikasih cash ya dikasih support gitu kalau yang lain kan dikasih janji atau apa itu gak itu abstrak nanti akan bikin tapi kalau dia dikasih nah ini dia punya implikasi kepada ekonomi dan politik jadi bukan sesuatu yang mengejutkan kalau kemudian dan ini justify secara ekonomi memang harus dikasih BLT di dalam kondisi dimana harga berasnya naik gitu dan dia punya apa ya efek positif kepada incumbent pasti mungkin gak ada incumbentnya sekarang atau orang yang mungkin dianggap menjadi wajah incumbent wajah incumbent itu itu apa namanya akan sangat membantu di dalam proses itu karena karena buat masyarakat ya itu beras matters loh sekarang 15 ribu sekian hampir 16 ribuan itu kalau naik itu sangat signifikan jadi support di dalam BLT itu menjadi sangat penting dan kita komposisinya rakyat miskinnya masih besar dong kita gini porsi yang dikategorikan sebagai poor kecil tetapi yang paling besar dari kita itu adalah yang namanya vulnerable jadi kalau misalnya tiba-tiba harga beras naik sedikit tiba-tiba lo jadi kategorinya miskin jadi lo gak miskin sekarang tapi harga beras naik aja rentan miskin naik aja 200 perak tiba-tiba lo terjadi dalam kelompok miskin jadi kelompok bisa menerima BLT gue ya iya betul jadi yang apa ya yang hidup di garis kemiskinan itu banyak nah itu makanya harga beras itu jadi sensitif di garis-garis off-site nih bang betul betul naik dikit inflasi dikit langsung celana copot itu bang ya kan udah gantung kan iya gini ya kita tidak boleh mendikotomikan antara kualitas dan kuantitas kita memerlukan dua-duanya jadi kuantitas kita perlukan artinya jumlah orang yang terdidik harus jauh lebih besar dari sekarang ya secara kualitas juga harus ditingkatkan ya jadi kita tidak mendikotomikan anggaran kita besar ya 20% mandatori by undang-undang dasar jadi itu harus dipenuhi ya kalau sekarang 3.300 triliun RAPBN 2024 berarti 660 triliun ya gitu ya jadi besar sekali nah kita punya waktu tinggal 13 tahun untuk bonus demografi artinya apa bonus demografi itu artinya orang yang berproduktif ya usia produktif yang menghasilkan itu jumlahnya lebih besar daripada yang harus ditanggung itu namanya bonus demografi kalau selesai bonus demografinya orang yang ditanggung lebih besar daripada yang usia produktif nah kalau usia produktif lebih besar itu punya sisa uang sisa uang itu bisa buat investasi bisa juga untuk konsumsi itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi tinggi tapi kalau yang ditanggung lebih besar daripada yang menghasilkan maka tidak ada lagi uang untuk investasi atau konsumsi sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi lebih landai China contohnya dulu pertumbuhan ekonominya tinggi luar biasa sekarang setelah bonus demografinya selesai itu pertumbuhan ekonominya turun dengan sangat drastis karena dia sudah jadi lebih tua usianya nah itu tinggal 13 tahun lagi ini kita punya waktu nah kalau kita gagal membuat jumlah orang terdidik dengan kualitas yang lebih baik maka ya double kegagalan gitu udah tua enggak terdidik lagi jadi paham ya jelas pola pikirnya itu mesti jelas gitu loh jadi kalau ngomong anak-anak muda mesti tahu basicnya dulu ya bonus demografi itu apa ya ininya apa nah kita memerlukan sekarang orang yang tua ya nanti setelah 13 tahun tapi terdidik paling enggak dia masih bisa berkontribusi untuk ekonomi negara mantap yang lebih parah lagi kalau tuang bodoh dan sombong lebih parah lagi pelir itu sekarang lagi surplus nah soal zero emission jadi tadi sudah disampaikan jadi pada dasarnya kembali adalah masalah teknologi satu kontribusi terbesar daripada emisi ini adalah transportasi ya nah dengan teknologi nanti ada mobil listrik yang zero emission ya makin murah karena sekarang mobil listrik lebih mahal dari mobil bensin karena baterainya ingat enggak baterai handphone dulu setebal begini ya mahal ya satu handphone dulu microtech itu pertama motorola harganya 14 juta sama seperti harga mobil toyota kijang iya handphone seharga kijang dan kalau nimpuk anjing mati anjingnya gitu ya itu nah sekarang coba lihat baterainya tipis harganya murah nanti teknologi mobil listrik juga akan begitu dan lagi mobil hidrogen ya hidrogen lebih lagi air bahan bakarnya cuman gitu jadi itu akan menjadi sebuah kenisayaan pembangkit listrik salah satu yang kedua ya pembangkit listrik pun nanti juga akan berubah ya batu bara pun nanti bisa diolah sedemikian rupa menjadi gas gas yang tidak ada emisinya karena teknologi jadi semua nanti gak usah khawatir itu jangan lagi bicara tentang forces based aturan tapi gunakanlah market mechanism untuk membuat perubahan tersebut karena kalau dipaksa orang Indonesia pasti cari lubangnya betul gak larang ini cari situ nah tapi kalau incentive base ya bahwa dia beli mobil listrik lebih enak lebih murah lebih segala pasti pindah itu orang Indonesia gak ada yang mau rugi maunya untung aja kayak dulu soal gas ya pak ya konversi dari minyak tanah ke gas itu bisa tuh pak akhirnya pak akhirnya itu incentive base jadi bukan aturan jadi anda nih ke depan jangan mikir bikin aturan makin banyak aturan dibuat makin banyak pelanggaran dilakukan mantap suara bapak suara kami makin banyak